Akibat intensitas hujan tinggi, sebanyak lima rumah warga di Kabupaten Gresik rusak parah akibat tanahnya ambles secara tiba-tiba. Sementara di Kabupaten Ngawi, tebing setinggi 30 meter longsor di sekitar sekolah dan memaksa aktivitas belajar diliburkan. Beginilah kondisi rumah warga perumahan Geraha Mutiara Indah, Desa Mojosari Rejo, Kecamatan Drio Rejo, Kabupaten Gresik. Lima rumah warga yang berdekatan dengan sawah ini tiba-tiba ambles dengan kedalaman 1 hingga 1,5 meter. BPPD Gresik belum mengetahui pasti penyebab amblesnya tanah ini, namun diduga kuat akibat kondisi tanah labil, usai diguyur hujan terus menerus. Khawatir terjadi ambles susulan, kelima keluarga dari rumah yang rusak memilih untuk mengungsi. Kemudian akibat hujan deras mengguyur wilayah Ngawi selama 4 jam, sebuah tebing setinggi 30 meter longsor di sekitar sekolah TK dan Madrasah Ibtidaya Yaspi Tiga Pocol di Kecamatan Sine. Sekolah ini menjadi salah satu titik terdampak dari 3 titik longsor yang terjadi di Desa Pocol pada hari minggu lalu. Hingga kini para guru dibantu anggota TNI, Polri, dan relawan masih berupaya membersihkan material longsor. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, pihak sekolah pun meliburkan sementara puluhan siswanya. Terima kasih telah menonton!